Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang tiga darahnya Ini satu peristiwa Ini cerita sedih gembira Ini kisah kami tiga saudara Kami hidup berkasih mesra Saya sama Rara jadi berasa bagian dari tiga darah Kenapa? Kita jadi merasa bagian dari tiga darah Di rumah udah langsung bertepuk tangan Banget deh Oma, keren banget Berapa tahun kemudian setelah rilis film tiga darah Tahun 56 akhirnya mendapatkan cinta Ini pertanyaan pribadi kayaknya ya Yang saya ingat kalau saya lagi syuting Dia tuh suka datang Jadi kan ada artis Nurbani Yusuf Nurbani punya saudara laki-laki itu bertemanan dengan Mas Diki Jadi saya lagi syuting Suka kadang-kadang dia datang Dia ngeliatin Oma kan waktu itu masih umur 16 udah pacaran Ya baru apa ya Baru ya Deket-deket lah ya Oma ya Liat-liatan Saya pernah di rumah Indri juga dulu Pernah Mas Diki datang ke rumah Indri Bu Indri itu yang memerankan tokoh Neni Pernah saya lagi di rumah Mas Diki datang ketemu saya Dia bilang Tapi dia gengsi kali kan Nantinya diceritakan Saya hari itu nanya Indri Indri ada Gak ada lagi ski Saya bilang Saya pikir karena dia nanya Indri udah gak ada urusan Padahal dia bilang Waktu itu sebenarnya dia pengen ketemu saya Nanya saya Kapan lagi kita bisa dengar cerita kayak gini Kira-kira Tapi Oma Indri tau gak cerita ini Kalau dulu sebenarnya Om Diki itu nyarinya Nyarinya Bu Indri awalnya Ya nanya doang Tapi itu buat alasan Bukan alasan Haratan yang utamanya Oma Mika Bisa cuma dia malukan langsung gitu loh Jadi dari mencari cinta kemudian mendapatkan cinta yang benar Oke ke Mas Yoki Sekarang kalau misalnya kita Oke tadi sedikit ke 4K dan 2K itu Kalau misalnya film-film Hollywood kan banyak nih Kayak Kasab Langka misalnya Itu kan film legendaris sekali tahun 50an juga ya Kalau kita lihat kan filmnya itu ya bening begitu Apakah memang ininya kualitasnya nantinya akan melebihi film Kasab Langka? Kualitas film Tiga Darah Hasil restorasinya Hasil restorasi Ya mungkin tidak jauh berbeda Cuman kalau teman-teman di benua Eropa Amerika sana Mereka lebih beruntung dari kita Karena? Karena kelembabannya tidak sejahat di Indonesia Kita kan iklim tropis kan Sehingga kita butuh benar-benar sistem penyimpanan yang baik sekali Oke Mas Yoki ini jika kemudian Para penonton ataupun pencerita film Indonesia penasaran Ingin ikut bernostalgia di film Tiga Darahnya Oma Mika Kapan sih sebetulnya bisa dirilis dan ditayangkan di bioskop-bioskop? Ya jadi tanggal 11 Agustus 2016 ini merupakan yang hari istimewa untuk kita semua Kita bisa nonton film Tiga Darah di bioskop Mulai tanggal 11 Agustus Plus kita bisa nonton konser 60 Tahun Tiga Darah 60 Tahun Tiga Darah Oma nanti ikut nyanyi ya Insya Allah Oma hadir kok Udah confirm tadi Udah confirm ya Jadi tanggal 11 itu ada konser juga di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marjuki Jadi penyanyi-penyanyi akan menyanyikan lagu dari film Tiga Darah Plus dari film Ini Kisah Tiga Darah Oh iya Lagunya lain-lain ya? Lain-lain Lain-lain Oke jadi ditandai kalendernya 11 Agustus ada film Restorasi Tiga Darah Seperti itu ya kita lihat karyanya dari Mas Yoki dan juga teman-teman Merestorasi kembali film legendaris Tiga Darah Seperti itu ya Itu serentak di Indonesia ya? Serentak Iya tidak hanya di Jakarta Tapi dimana lagi? Selain Jakarta? Selain Jakarta ada beberapa bioskop lain Maksudnya di Indonesia kota-kota besar semua ada Mulai dari Medan, Surabaya, Jogja Oke jadi penelpon kita yang dari Bandung dan Surabaya tadi bisa langsung nonton tanggal 11 ya? Oke baik Nontonnya mesti bawa orang tua, kakek, nenek semua dibawa nonton Nanti mereka sibuk cerita Mas lagi film Oke Mas Yoki dan juga Oma terima kasih telah berbincang bersama kami Kita tunggu nanti restorasi film berikutnya Oke baik terima kasih Dan jangan lupa setelah film Tiga Darah ini kan ternyata diikuti juga oleh film terbaru karyanya Dinata ya? Iya Oke baik Karena ternyata problem apa tadi jomblo-jomblo begitu Iya itu ada dalam waktu ya? Masi relevan ya Masi relevan Baik terima kasih Mas Yoki dan juga Oma Dan pemirsa dirilisnya kembali film Tiga Darah juga diikuti dengan rilisnya kembali original soundtrack Tiga Darah yang diarensumen ulang oleh Indra Perkasa Jadi anda bisa menyaksikan nih film besutan produser dulu dan yang generasi sekarang bisa untuk perbandingan Demikian langsung kita hari ini saya tutup saya Nasih Tiles Tari Dan saya Fitri Megantara terima kasih atas keberusahaan anda sampai jumpa Sampai jumpa Selamat terakhir pekan